Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesya Channel Kali ini kita membahas tentang Brosur penerimaan mahasiswa baru Fakultas atau Universitas Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk filenya Jangan lupa di subscribe dulu untuk mendapatkan filenya Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Di sini saya sudah siapkan Untuk file dan juga lisensinya Saya buat menjadi Polder Windrar ya teman-teman Nanti tinggal teman-teman dibaca Dan juga dipakai saja seperti itu Oke kita coba dibuka dulu Nah ini adalah tampilannya Ini adalah tampilan Corel Draw Dengan versi X7 Seperti biasa Saya membuatnya Dua halaman Halaman depan dan halaman belakang Ini tentunya siap pakai ya teman-teman Jadi tinggal digas saja Hal yang pertama teman-teman lakukan Oke tampilannya seperti ini Teman-teman Ada bagian depan dan belakang Tentu ini masih template ya Jadi teman-teman masih bisa Memasukkan dan menggunakan beberapa hal Yang kira-kira diperlukan Oke disini kita pindahkan aja dulu Untuk desainnya Ukurannya kita menggunakan ukuran A4 Ini adalah untuk bagian depannya Teman-teman Untuk bagian desainnya Kita dalam model landscape aja Seperti itu Seperti biasa di bagian bawahnya Ada area white space Teman-teman ya biar Terlihat profesional aja Kita ungroup all dulu Nah ini ada beberapa langkah Cara menggunakannya Tentu bagi teman-teman sendiri ya Untuk mengedit text itu mudah Sedangkan untuk fontnya Rectos ya itu dari google font Teman-teman Dan untuk roboto juga sama Ada di google font Teman-teman bisa silahkan Menggunakan font yang lain Jika rasa tulisan font yang kita Gunakan kurang match ya Disini informasinya Ada info pendaptaran Fakultas-fakultas Disini saya tambahkan Dua saja Bila mana ada lebih banyak Boleh disimpan disitu Ada juga informasi tentang Pembiayaan ya Disini bukt Reguler dan karyawan Lanjut juga ada profil kampus Logo kampus merdeka Nanti tinggal dimasukkan aja Kesini Ada juga disini misalkan Grade ya Grade dari kampusnya Boleh dimasukkan oleh teman-teman sendiri Lanjut di bawah Di bagian ada bagian beasiswa Nah untuk di bagian yang kosong ini Masih bisa digunakan untuk Dokumentasi dan foto-foto Nah saya coba Edit ya Menggunakan Corel Draw ini Kita coba Masukkan di bagian area belakang Yang ini dulu Teman-teman Jadi belakang itu Tidak polos ya Disini Nah kita coba Salah satu aja Oke Tinggal dimasukkan Kedalam Corel Drawnya Nah kita simpan dulu Ke bawah Lalu gunakan Control Packdown Beberapa kali ya Bila mana perlu bisa menggunakan Control N juga Kalau misalkan layarnya banyak Teman-teman Nah seperti itu Nah yang ini Bagian yang warna putihnya Ya Nah ini kan untuk Bagian shadownya Itu tetap berada di posisi Sana Kecuali bagian yang warna putih Teman-teman Bagian Belakangnya Sebentar Ini bagian shadownya Bisa Kita Awaskan dulu Atau disimpan dulu Di luar Nah ini bagian yang belakang ya Teman-teman Satu Dan yang ini Oke Tekan Control Packdown Nah jadi seperti ini Teman-teman Silahkan Disesuaikan dulu Untuk Ukurannya Bila angle-nya kurang pas Teman-teman Bisa di crop Menggunakan Shape Tool ya Disini Nah yang ini Ada Shape Tool Seperti itu Oke Lanjut Kita Kembali Disini Tidak apa-apa ya Melebihi Dari batas juga Untuk bagian ke dalamnya Tapi kalau bagian luarnya Saya rasa harus Pas ya Oke Seperti itu Jadi tinggal di crop aja Nah kalau sudah di crop Teman-teman Kita pilih Ada di bagian Transparent Tool Disini ada Uniform Nah di bagian Uniformnya Ini posisinya Bisa Uniform Seperti ini Atau bisa menggunakan Gradien Teman-teman Nah untuk settingnya Kita pilih normal aja Maaf Maksud saya Multiply Nah atau Bisa dipilih Mode yang lain Ingin lebih cerah Bisa menggunakan Screen Atau ingin lebih Berwarna Kita bisa menggunakan Overline Misalkan teman-teman Nah seperti itu Itu caranya ya Tapi kalau Overline itu Secara basic Belakangnya Tidak boleh warna putih Teman-teman Oke Kita gunakan aja Yang multiply Lalu Di bagian ini Jangan terlalu Kontras teman-teman Untuk transparasinya Ditambahkan aja Seperti itu Nah Seperti itu ya Tapi tetap Konturnya bisa Kelihatan Bagian belakangnya Oke Itu Terus Untuk Bagian ini Sedownya Tinggal dikembalikan aja Oke Lanjut Untuk Bagian Bagian depan Disini Itu digunakan Untuk model Nah untuk modelnya Saya sudah Siapkan Teman-teman Salah satu saja ya Jadi modelnya itu Saya menggunakan Silhouette aja Ya Tinggal kita Perkecil Kita simpan Disini Untuk Di bagiannya Lalu kita tekan Control Packdown Beberapa kali Teman-teman Seperti biasa Jika tidak Memungkinkan Atau lama Bisa menekan Dengan Tombol Home Teman-teman Atau tombol N Untuk bagian paling bawah Nah Ini Karena Tumpang tindih Dengan Layar sebelumnya Ini tinggal kita Geser aja Teman-teman Nah Seperti ini Boleh Nah itu Jadi si bagian modelnya Ada di belakang Karena ini Silhouette Tentu ini Tidak akan Pas ya Tidak akan Kelihatan Kalau mau Lebih Jelas Kita di Quick Trash Aja Teman-teman Tunggu Berapa saat Hingga Objeknya Itu menjadi Factor Nah Seperti ini Ini kita kasih Warna putih Atau warna hitam Atau warna merah Nah Seperti itu ya Karena siluet Saya ulangi Jadi tidak akan terlihat Jelas Tinggal dimasukkan aja Untuk di bagian bawah Di sini Bisa dimasukkan oleh Teman-teman Gambarnya Yang bagian Ini Misalkan ya Gambar kelas Atau gambar kegiatan Teman-teman Nah Seperti ini Ini disimpan aja Di bagian bawah Hampir sama Seperti yang tadi ya Nah Untuk lebih mudahnya Teman-teman bisa menggunakan Object Manager Ada Windows Ada Docker Ada Object Manager Nanti ada di bagian sini Nah Ini bisa dilihat Ini bitmap Berarti yang aktif Adalah yang sedang diklik Nah Kita pilih aja Yang ini Kalau yang ini Yang curve ya Oke Kita Coba yang belakangnya Nah Berarti yang ini Teman-teman Nah Berarti tinggal digeser aja Nah Yang bitmap tadi ya Kedalam Object Nah ini Curb Curb Artistic Arial Tinggal digeser Oleh teman-teman Ke bawah Oke Turun terus Tadi Nah ini Ke Geser lagi Tadi ada Artistic Arial Nah yang itu Turun lagi Nah Nah kira-kira disini Sepertinya Coba kita geser Teman-teman Oke Masih belum Disini Objectnya Nah seperti itu Tinggal disimpan dulu Dan kita sesuaikan Untuk Angle nya Seperti yang tadi Oke Kira-kira ada di urutan Ketiga Dan tinggal kita gunakan Yang tadi ya Ada transparan tool Ada gradient Tinggal dipisah aja Seperti ini Oke Pastikan Objectnya Itu transparansi Ke atas Supaya gambarnya Lebih semut aja Teman-teman Oke Itu Untuk Bagian yang tengah Yang lain-lainnya Hampir sama Untuk bagian satu lagi Bagian belakang Teman-teman Ini perbedaannya Hanya satu ya Yaitu Di bagian Object yang ini Ada bagian Dokumentasi Fasilitas Dan juga ada Watermark Teman-teman Disini ya Seperti Watermark Caranya Seperti yang tadi Ya Ini lebih mudah Teman-teman Untuk Watermarknya Kita masukkan dulu Jadi caranya Tinggal diklik kanan aja Lalu Powerclip Inside Nah Ada di bagiannya ini Kita Klik Lalu Kita Appill Content Lalu ada Pill Proportionally Kalau angle-nya kurang pas Kita edit Powerclip Kita turunkan ke bawah Angle yang paling bagus Oke Lalu Kita atur Nah Yang ini ya Seperti yang tadi Kalau ini dikasihnya Uniform aja Kita kasih 15 Oke Oh maaf Harusnya Sebentar Kita pilih kembali Uniform Nah dikasihnya 85 Maksud saya Nah Seperti itu Dan untuk Modenya Kasih multiply aja Dan kita keluar Dan kita keluar dari mode Nah Seperti itu Tinggal Untuk dokumentasi fotonya Kita masukkan aja Salah satu Seperti yang tadi Berarti ya Perkecil dulu Kasih 5% Klik kanan Powerclip Webinsight Nah Kalau sudah Fit content Proportionally Nah Seperti itu Sisanya Untuk teks Dan lain-lain Sudah disediakan Untuk bagian mitra Biasanya Suka ada mitra Disini Saya ambil Dari Contoh aja BUMN BUMN Yang ada Di Indonesia Jangan lupa Untuk Warnanya Di bagian Yang ini Dikasih aja Feelnya Warna Putih Teman-teman Nah Seperti itu Nah Ini Kita gabung dulu Ada Well Kasih warna Putih Tanpa Outline Tinggal Disimpan Nah Biar gambarnya Lebih Kontras Teman-teman Nah Sepertinya itu Untuk Template kali ini Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Salam belajar Nesia Channel